Mungkin saya tidak akan ikut dalam peperangan ini Karena ada sedikit masalah dalam kerajaan saya Masalah apa sebenarnya Tuhan Raja? Sudahlah, jangan kau pikirkan itu Pikirkan saja masalah yang sedang kau hadapi ini Di dalam rencana itu Lagipula yang dibutuhkan adalah putra saya, Mardika Jadi, lebih baik dan lebih tepatnya Saya akan mengutus Mardika untuk menyelesaikan masalah yang sedang kau hadapi Mohon maaf Tuhan Raja, begini Saya itu sering mendapatkan sebuah masalah Dan Tuhan Raja itu sering membantu saya Tentu, sebenarnya apa masalah yang menimpa Tuhan Raja Sehingga Tuhan Raja saya rasa melihat seperti gelisah banget Tuhan Raja ini Saya mengetahui Mardika Kau berkenyataan ingin membantu permasalahan yang sedang saya hadapi Akan tetapi, lebih baik kau fokus dalam masalah yang sedang kau hadapi Jika saya menceritakan apa yang sedang terjadi dalam kerajaan saya Mungkin itu membuat pikiranmu kacau Ya, enggak lah ya Tidak, Tuhan Raja Tidak, Tuhan Raja Enggak Kalau memang saya bisa bantu Akan saya bantu, Tuhan Raja Kiranya saya tidak Sanggup Paling tidak saya bisa mendoakan, Tuhan Raja Saya berterima kasih banyak Kau berkeinginan sangat besar untuk membantu kerajaan saya Kau mendoakan pun Saya sudah senang Saya sudah bangga Saya dapat berteman Saya memiliki saudara sepertimu Akan tetapi Saya tidak ingin mengacaukan Rencana yang telah kita rundingkan Insya Allah tidak, Tuhan Raja Jadi jangan seperti ini, malah jadi penasaran Ya, malah yang ada kita pikiran Kalau enggak gambelan kayak gini Lebih baik kita sama-sama terbuka, Tuhan Raja Biar sangat-sangat enak Tuhan Raja bisa mendoakanku Saya juga sebaliknya bisa mendoakan Tuhan Raja Baiklah Mungkin Saya menceritakan masalah pribadi saya kepadamu Itu adalah Hal yang sangat kecil untuk diri saya sendiri Karena saya seorang Raja Saya mengeluh kepada manusia Tidak, Tuhan Raja Akan tetapi Mungkin yang kau katakan itu benar Kejujuran Itu sangat penting Ya, Tuhan Raja Saya sarankan kepadamu Setelah kau mendengarkan apa yang saya ceritakan Kau harus tetap menjalankan Rencana yang telah kita susun tadi siang Insya Allah memang kalau itu adalah Perintah dari Tuhan Raja Raka Sota Akan saya selesaikan dulu Baiklah Akan saya ceritakan Sebenarnya Ada beberapa kerajaan yang menyerang kerajaan saya Yang ingin merebut Mahkota yang saya kenakan ini Banyak kerajaan Jajah maksudnya Aduh Berarti siang menghadapi Sebuah masalah besar Masalah besar Aduh, mari kita merepotkan ya mas Tidak sama sekali Begini saja Tuhan Raja Kalau memang realitanya seperti itu yang terjadi Saya putuskan Tuhan Mardika Biar fokus dalam peperangan Dia punya perwangan salam di sana saja Tidak Sudah saya putuskan Dengan keyakinan saya Dengan kekuatan saya Saya memutuskan Mardika Untuk membantumu Karena ini adalah Satu jalan Untuk mendekatkan Putra saya Terhadapmu Masuk Assalamualaikum Tuhan Pangerang Mardika Adapaya Mardika Kau mengetahui Kerajaan kita Sedang tidak Kondisi yang baik Justru saya bingung Ayah Kenapa Ayah Memanggil saya kesini Padahal Kerajaan-kerajaan kita Tidak-tidak baik-baik saja Lagi-lagi manusia ini Bang Elan Bagaimana kabar? Baik Apa ya? Disini Adalah tugas penting Untuk Dirimu Mardika Apakah yang lebih penting Ayah Dipandingkan Kerajaan kita sendiri Lagi-lagi manusia ini Merebutkan Ayah Manusia-manusia ini Adalah Saudara-saudara kita Mardika Harus Kau ingat itu Adanya Ayah seperti ini Juga berkat Manusia-manusia ini Ayah Bagaimana Dan kerajaan kita Kau percaya Dengan Ayah Mardika Percaya Ayah Disini Jika Kau Ingin mengabdi Kepada kerajaanmu Kepada kerajaan Yang Ayah Pimpin Kau harus Membantu Manusia-manusia ini Untuk Menyelesaikan Lagi-lagi Kerajaan kita Disini Adalah tugasmu Rencana yang Sudah Ayah Rancang Dengan manusia ini Itu sangat Membutuhkan Kekuatan Mardika Soal kerajaan Biarlah Ayah yang Mengurusnya Jika kau Berhasil Menyelesaikan Masalah Yang kau Hadapi ini Itu Adalah Bukti Kau Berhasil Menyelesaikan Masalah Yang ada Di kerajaan itu Itu adalah Janji Ayah Kerajaannya Sama Ayah Benar